Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Kita mulai ya ko friends dari membaca soalnya bersama-sama nih. Jadi lapangan sekolah denias itu ko friends berbentuk persegi panjang nih. Dan memiliki keliling 36 meter ya. Kemudian nih ko friends, jika panjangnya itu 10 meter, lebar lapangan tersebut adalah berapa meter nih? Nah jadi disini kita akan cari tahu lebar lapangannya sama-sama ya ko friends. Nah caranya mudah banget ko friends, pertama-tama disini kita harus tahu dulu bentuk persegi panjang itu seperti apa sih? Nah jadi ko friends simak ya, jadi bentuk persegi panjang itu adalah seperti ini ya. Kemudian kita lihat soalnya lagi nih ko friends, disini yang diketahui itu adalah keliling ya ko friends, yaitu keliling lapangannya adalah 36 meter nih. Nah karena lapangan sekolah denias itu bentuknya persegi panjang ko friends, maka keliling lapangannya itu sama saja ya dengan keliling persegi panjang nih ko friends. Dimana disini yang diketahui itu pada soal adalah keliling lapangannya ya 36 meter dan panjangnya itu 10 meter nih ko friends. Karena yang diketahui adalah kelilingnya, dan karena keliling lapangan itu sama saja dengan keliling persegi panjang berarti kita harus tahu dulu ya, cara menghitung keliling persegi panjang itu bagaimana sih? Nah jadi ko friends simak ya, ini merupakan bagian yang penting nih. Cara menghitung keliling persegi panjang itu adalah 2 dikalikan dengan buka kurung panjang ditambah dengan lebar tutup kurung nih ko friends. Nah berarti disini kita bisa mencari tahu lebar lapangannya dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang ya ko friends. Nah disini bisa kita tuliskan nih, karena kita mengetahui keliling lapangannya adalah 36 meter berarti disini bisa kita tulis ya, 36 itu sama saja dengan 2 dikali dengan buka kurung panjang ditambah dengan lebar tutup kurung nih ko friends. Di mana pada soal itu kita juga sudah tahu panjangnya itu 10 meter ya, berarti bisa kita tulis nih ko friends, 36 itu sama dengan 2 dikali dengan buka kurung 10 ditambah dengan lebar tutup kurung ya ko friends. Nah ko friends perhatikan nih, kalau ada perhitungan seperti ini berarti yang kita hitung dulu itu yang mana sih ko friends? Nah betul banget ya ko friends, yaitu yang ada di dalam tanda kurung nih, tetapi yang ada di dalam tanda kurung itu kita belum mengetahui lebarnya ya, berarti kita cari tahu dulu lebarnya nih ko friends. Cara mencari tahunya itu mudah banget ya, nah disini pada kedua ruasnya itu akan kita bagi dengan 2 nih ko friends. Nah ko friends lihat ya, 2 dikali dengan buka kurung 10 ditambah dengan lebar tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2 itu adalah 10 ditambah dengan lebar ya ko friends. Karena hanya tersisa 10 ditambah dengan lebar, maka tanda kurungnya itu bisa kita hilangkan nih ko friends. Kemudian kita hitung sama-sama yuk, 36 dibagi dengan 2 nih, hasilnya adalah 18 ya, nah berarti ko friends disini 18 itu sama dengan 10 ditambah dengan lebar nih. Nah cara mencari tahu lebarnya ko friends berarti disini caranya juga mudah banget nih, pada kedua ruasnya itu akan kita kurangi dengan 10 ya, Di mana 10 ditambah dengan lebar dikurangi dengan 10 itu adalah lebar ya ko friends. Nah berarti sekarang kita hitung sama-sama yuk, 18 dikurangi dengan 10 ya, 8 dikurangi dengan 0 adalah 8 dan 1 dikurangi dengan 1 itu habis ya, Maka disini 18 dikurangi dengan 10 adalah 8 ya, jadi ko friends kita tahu ya, kalau lebarnya itu adalah 8 ya, dan satuannya itu meter. Jadi disini kita mengetahui ya, kalau lebar lapangannya itu adalah 8 meter ya ko friends, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Wah sudah selesai ya ko friends pembahasan soal kita kali ini, gimana mudah banget kan untuk menyelesaikan soalnya? Tetap semangat belajarnya ya ko friends, sampai jumpa di video berikutnya.